Jadi jangan cuma Isa Al-Masih doang yang di kalender diganti Tapi juga di kitab Anda itu seperti kata Rasul Nama kitab Anda Alkitab itu ya Berasal dari kosa kata Arab juga tuh ya Yang berakar kata dari kosa kata Kataba Yang artinya menulis Seharusnya Anda juga ajukan pergantian nama Alkitab menjadi Bible Dan kata Allah pun seharusnya Anda ganti Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk kita sekalian Teman-teman sekalian kembali lagi kita mengomentari Ustaz Ujubei Dan kali ini kita tampilkan jawaban dari seorang pemuda Kristen Teman-teman sekalian Dia mengklaim bahwa kata Allah itu adalah miliknya Islam Karena itu diserap dari kosa kata Arab Bahasa Arab kemudian bahasa Alkitab Harusnya katanya juga diganti dengan Bible ya Jangan hanya Isa Almasi saja ya Jadi teman-teman sekalian apa urusan Ustaz Ujubei ini ya gitu ya Kalau seandainya pemerintah kemudian saat ini mengganti Isa Almasi menjadi Yesus Kristus Lalu kenapa Ustaz Ujubei yang kemudian sewot Kemudian pusing kepala gitu Ya Jadi teman-teman sekalian mau orang Kristen ganti kata Allah kah Mau ganti kata Alkitab kah atau apa Itu kan gak ada urusanmu Itu agama kami agama kami loh Ya kan Nah teman-teman sekalian ini perlu kita komentari Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasannya semuanya diserap dari kosa kata Arab Seperti kata Allah tadi Rasul dan lain sebagainya Nah teman-teman sekalian ini kita berfokus kepada kata Allah saja ya Kita akan dengarkan satu jawaban dari pemuda Kristen Yang ada berikut ini Ternyata kita sebagai orang Kristen telah menggunakan nama Allah Sebelum umat Islam menggunakannya Ini adalah insripsi Umul Jimal Yang ditemukan sekitar abad 2 sampai 6 Masehi Nah ditemukannya di sebuah kota Kristen Yaitu Umul Jimal di sekitar daerah Nabatea Uniknya di dalam insripsi ini memuat nama Allah pada tulisan awalnya Yaitu Allahu Ghafran atau Allah Mengampuni Nah selain insripsi tersebut ada juga insripsi Zabat Yang diambil pada tahun 512 Masehi Insripsi ini ditulis dalam 3 bahasa Yaitu bahasa Yunani, Aram, dan Arab Nah dimana di bahasa Arabnya ada tertulis Bismillah Atau dengan menyebut nama Al-ilah atau Allah Jadi baik aku sebagai orang Kristen Atau kamu sebagai orang Muslim Sah-sah saja untuk menggunakan nama Allah Oke teman-teman sekalian itulah yang disampaikan oleh saudara kita Eriko Dan ini sangat bagus sekali pemamparannya Dan semoga dengan video ini Ustadz Ucup paham ya Paham latar belakang penggunaan kata Allah Jadi baik Islam maupun Kristen Itu sah-sah saja menggunakan hal itu Dan kalau saling mengklaim Seharusnya Ustadz Ucup malu Ya malu karena sudah mengklaim kata Allah itu milik Islam Padahal jauh Sebelum munculnya Islam di tanah Arab Itu sudah orang Kristen menggunakan kata Allah Ya yang berada dari El Eloam gitu ya Jadi teman-teman sekalian Sekali lagi dalam video ini saya sampaikan bahwa Allah yang kita maksudkan Bukanlah nama daripada pribadi Allah itu sendiri Ya berbeda dengan Islam Dengan mengatakan Allah Itu adalah nama Tuhan mereka Ya itulah katanya pencipta langit dan bumi Itulah yang maha kuasa maha penyayang dan segala macam Namanya Allah Nah orang Kristen tidak menganggap Allah itu sebuah nama Tapi itu sebuah sebutan sama ya Kedudukannya dengan kata Tuhan gitu Ya Elohim Adonai gitu Ya Jadi teman-teman sekalian Di dalam kekristenan Nama Allah kita Kita kenal sebagai Yahweh Yahweh ya sekali lagi Yahweh Ye-ha-we-ha Gitu Dan setelah Ye-ha-we-ha Menjadi Manusia Yaitu Yeshua Hamasyah Tuhan Yesus Kristus Kita mengenalnya Dalam pribadi Tuhan Yesus Sebab dialah yang menjadi joroh selamat kita Bersiap percaya kepadanya tidak minyasa Melainkan beroleh kehidupan yang kekal Nah reman sekalian Kali ini kita dengarkan Suatu berita Nah ini udah lama sebenarnya Tapi mungkin kita ucup Tidak ketahui Ya Bahwa Ada negara yang mencoba Mekritisi Dan melarang orang-orang Kristen Menggunakan kata Allah Tapi itu tidak berhasil Nah kita langsung aja Cek videonya Berikut ini Tarungan hukum yang berlangsung Lebih dari satu dekade Pengadilan tinggi Malaysia Memberikan hak penggunaan kata Allah Bagi umat Kristen di Malaysia Sejak Rabu 10 Maret 2021 Salve sahabat katolik ukrain Pengadilan tinggi Malaysia Akhirnya memutuskan untuk Mengizinkan kembali Penggunaan sebutan kata Allah Merujuk pada Tuhan Dalam publikasi pendidikan agama Hakim Nor B. Arifin Menyampaikan keputusan tersebut Pada Rabu 10 Maret 2021 Keputusan pengadilan tinggi Kuala Lumpur Yang memutuskan Penyebutan kata Allah Bukan hanya bagi umat muslim Tetapi juga bagi umat Kristen Baik Katolik maupun Protestan dan Anglikan Selain itu Pengadilan juga mengizinkan Penggunaan kata Baitullah Kabah Dan sholat Namun dengan syarat Harus disertai penafsiran Hanya untuk orang Kristen Dan simbol salib Disampul-sampul depan buku Pengadilan menganulir Putusan pemerintah Malaysia Yang dianggap keliru Dalam mengeluarkan larangan Penggunaan kata Allah Pada tahun 1986 Bagi non muslim Pemerintah yang sama Saat itu Memutuskan Bahwa seorang perempuan Kristen Melanau Berhak menggunakan kata Allah Untuk tujuan keagamaan Dan pendidikan saja Mengutip Reuters Hakim memutuskan Setelah sebelumnya Mengizinkan pernyataan Yang dibuat oleh perempuan Melanau Asal Sarawak, Malaysia Hill Ireland Lawrence Bill Bahwa konstitusionalnya Untuk menjalankan agamanya Dibatasi oleh pembatasan Atau larangan impor materi pendidikan Arifin mengatakan Pengadilan yang mengizinkan Penggunaan kata tersebut Dalam mempraktekan Kebebasan beragama Yang dilindungi dalam Pasal 3, 8, 11, dan 12 Konstitusi Federal Pemerintah Malaysia Pada 11 Mei 2008 Menyita sidireligi berjudul Bagaimana hidup di kerajaan Allah Hidup sejati di kerajaan Allah Dan ibadah sejati di kerajaan Allah Ketika tiba di bandara KLIA Sepang Bill kemudian mengajukan Permohonan uji materi Pada 20 Agustus 2008 Untuk menuntut Pengembalian sidireligi yang disita Beserta pemberian ganti rugi Pengadilan banding Pada 23 Juni 2015 Kemudian menguatkan Keputusan pengadilan tinggi Kuala Lumpur Untuk mengembalikan sidireligi yang disita Kebil Tak hanya itu Pengadilan juga Memerintahkan Agar deklarasi yang diajukannya Tentang penggunaan kata Allah Didengarkan kembali Ya sahabat katolikuk keren Semoga kiranya Dengan kabar baik ini Kembali diizinkannya Penggunaan kata Allah Bagi umat Kristen di Malaysia Menjadi tanda semakin majunya Toleransi di negeri jiran Malaysia Salve Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!